Ya memang ini membutuhkan penyidik-penyidik yang handal di Mabes Poli atau di seluruh Indonesia diundang. Ya mungkin dengan Pusdikra Sersa juga di Megamendung bisa diundang beberapa tenaga pengajar itu. Kasus ini menarik dan secara saintifik, karena sudah terjadi 8 tahun yang lalu, harus bisa dibuktikan sebetulnya kasus ini kasus apa, motifnya apa, modus operannya seperti apa. Tapi yang penting sejak awal ditemukan di TKP, siapa yang membuat laporan pulisi pertama kali di TKP? Walaupun dikatakan itu kecelakaan lalu lintas, pasti ada anggota Poli yang dinas saat itu, entah dari lalu lintas, entah dari SPKT, yang membuat laporan pulisi pada tanggal 27 Agustus 2016. Berarti harus diusut dari awal kasus ini memang ditangani ya Pak ya, yang memang awalnya adalah kasus kecelakaan lalu lintas, ini semuanya harus juga diperiksa ulang seperti itu? Iya, ini ibarat misalnya kendaraan, ada yang penyak-penyak sehingga diluruskan, dibikin mulus kembali, nggak ada masalah. Jadi kita nggak usah malu kalau memang itu kekurangan, ini kan sekali lagi, profesi Polri itu kan profesi mulia. Siapa yang berat memuliakan profesi Polri? Yang pertama adalah anggota Polri. Yang kedua adalah masyarakat. Yang ketiga instrumen-instrumen dan sebagainya, undang-undang dan sebagainya. Nah, kemudian budaya kita. Nah, ini budaya Polri ini kan harus tetap dibangun. Jadi jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti yang dibuat oleh Tau Rudiana. Dia mengatakan kejadian tanggal 27, tapi kenapa membuat laporan pulisi tanggal 31? Saya juga tidak tahu kasat-sersenya apakah dulu melihat seperti ini ya. Karena kan tidak bisa disalahkan semua kepada pimpinan tertinggi. Kasat-sersenya itu punya peranan penting. Kenapa hal ini dibiarkan saja membuat laporan pulisi peristiwa tanggal 27 Agustus dibuatnya tanggal 31 Agustus? Ya, seharusnya peristiwa ini kan bisa diunggap menjadi suatu cerita yang baik, yang benar, yang bisa diterima oleh akal sehat. Ya kan? Kemudian kalau tersangka misalnya sulit ditemukan, ya itu nomor dua. Tapi peristiwa yang terjadi ini menjadi prioritas yang harus bisa diunggap di ibarat membangun suatu bangunan, walaupun atapnya belum jadi, tapi orang bisa melihat ini bangunan istana seperti itu misalnya. Jadi tidak melihat ini bangunan apa, sebetulnya sudah ada semen, pasir, dan sebagainya. Tapi kekurangan yang lain ini kan sayang. Ini sebetulnya menarik untuk meningkatkan profesi Polri ya. Ya sebagai contoh lah, misalnya calon-calon yang mau sekolah sespatih atau sespipi Polri, dikasih persoalan seperti ini, suruh menjawab kan untuk memberikan masukan-masukan yang terbaik kan tidak ada salahnya. Analisanya yang pertama harus dipertegas. Jadi dengan probabilitas kemungkinan peristiwa ini peristiwa apa, itu yang ditemukan dulu. Apakah ini peristiwa pembunuhan direncanakan atau tidak direncanakan? Apakah sasaran utamanya EKI atau sasaran utamanya PINA? Ini menarik. Saya dulu sebagai penyidik, itu tidak pernah berpikir masalah dukungan dana dan sebagainya. Saya sangat puas apabila bisa mengungkap suatu kasus dengan pemikiran analisa kita yang tajam. Jika PR ini dilaksanakan, maka kasus PINA ini bisa terungkap lebih jelas lagi seperti itu ya Pak Ugro? Ya seharusnya bisa terungkap. Ini tidak terlalu sulit kalau mau dibikin analis yang tajam, tidak terlalu sulit menurut saya sebagai pengalaman penyidik seperti itu. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV. Independent. Terpercaya.